Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people, welcome to English lesson Belajar sambil merobahan, alafiqalesehan, be fine Nice people, hari ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion Apa sih itu asking and giving opinion? Yuk kita belajar satu persatu Dari kata asking opinion Asking artinya adalah meminta Sedangkan opinion adalah pendapat Jadi asking opinion adalah sebuah ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin bertanya atau meminta pendapat dari orang lain Contohnya nih, misalnya bagaimana menurutmu tentang tasku mungkin? Atau bagaimana pendapat kamu tentang bajuku? Menurut pandangan kamu, bagaimana sekolah online sekarang? Nah, itu adalah beberapa contoh dari asking opinion Lalu, ungkapan apa saja yang lazim digunakan di dalam bahasa Inggris pada asking opinion Yang pertama, kita bisa menggunakan What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? Contohnya, misalnya What do you think about my painting? Apa yang kamu pikirkan tentang lukisan saya? Nah, setelah about, ini bisa kamu isi dengan Terserah kalau misalnya my painting, my bag, my hair Atau misalnya, this cool, dan lain sebagainya Yang kedua, kamu bisa menggunakan What is your opinion about? Apa yang kamu pikirkan tentang Blah, blah, blah Contohnya, misalnya What is your opinion about quarter song? Nah, setelah about, kamu bisa mengisinya dengan kata yang kamu inginkan Apa pendapat kamu tentang laku butter? What is your opinion about PTSD? What is your opinion about black people? And so on Kamu juga bisa menggunakan What atau how about? Bagaimana tentang Blah, blah, blah Contohnya, misalnya How about going to bookstore tonight? Bagaimana kalau misalnya kita pergi ke toko buku malam ini? Kamu juga bisa menggunakan How do you feel about? Bagaimana perasaanmu tentang? Contohnya, misalnya How do you feel about studying at home while pandemic? Bagaimana perasaanmu belajar di rumah selama pandemik? Selain itu, kamu juga bisa menggunakan Any comment about? Ada komentar tentang? Contohnya, misalnya Any comment about my new blue hair? Ada komentar tentang rambut baruku? Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Would you give me your opinion on? Maukah Anda memberikan pendapat tentang? Nah, ketika kamu bilang Would you give me your opinion on? Ini merupakan asing opinion lebih formal ya Kalau kamu ingin memberikan kepada orang-orang yang jauh lebih tua di atas kamu misalnya Ataupun atasan kamu mungkin Contohnya, misalnya Would you give me your opinion on your meeting schedule? Maukah Anda memberikan pendapat tentang jadwal rapat kita? Yang terakhir, kamu juga bisa menggunakan What is your point of view? Apa sudut pandang kamu? Setelah orang lain meminta pendapat kita Kita pasti juga akan memberikan pendapat kita dong ya Nah, memberikan pendapat ke orang lain Ini disebut dengan giving opinion Jadi, kata giving yang artinya adalah memberi Opinion artinya pendapat Giving opinion adalah Sebuah ungkapan memberikan pendapat terhadap orang lain Jadi, ketika kita dimintai pendapat oleh orang lain Sebaiknya kita memberikan pendapat Nah, sebelum mengutarakan pendapat Awali dulu nih dengan ungkapan-ungkapan giving opinion Contohnya, misalnya Kalau kita di dalam bahasa Indonesia Kita bisa menggunakan Saya pikir Menurutku Menurut pandangan saya Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kamu gunakan Sebagai awalan Sebelum kamu berpendapat terhadap sesuatu hal Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan dari giving opinion yang lasing digunakan Yang pertama, kamu bisa menggunakan I think Menurutku Kamu juga bisa menggunakan I personally think Menurut saya pribadi In my opinion Menurut pendapat saya From my point of view Dari pandangan saya In my view Menurut pandangan saya I feel Aku rasa To my mind Menurut pikiranku As far as I know Sejauh yang saya tahu I personally believe it Saya secara pribadi yakin bahwa Dan to be honest Sejujurnya Kamu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini Dalam memberikan sebuah Opinion Nah Ini adalah Rangkuman dari Asking opinion Dan giving opinion Sekarang kita lanjut ke contoh conversation ya We will have a long holiday next month Kita akan libur panjang nih Bulan depan What about going to Jeju Island? Gimana kalau kita misalnya Peri ke Jeju? Dijawab nih I think it's good idea Saya rasa itu ide yang cukup bagus Jeju Island is a beautiful island Jeju itu adalah Pulau yang sangat indah Nah What about going to Jeju Island? Bagaimana kalau misalnya kita beri ke Jeju Island? Ini merupakan Ekspresi dari Asking opinion Sedangkan dijawab dengan I think it's good idea Ini merupakan Ekspresi dari Giving opinion Contoh conversation yang berikutnya Lagi nonton film nih ya misalnya Dia danya What do you think about the movie? Bagaimana menurutmu tentang film ini? Dijawab I think it's good movie Saya rasa ini film yang sangat bagus I like it Nah What do you think about the movie? Bagaimana menurutmu tentang movie ini? Ini adalah ekspresi dari Asking opinion Sedangkan dijawab dengan I think it's good movie Ini adalah ekspresi dari Giving opinion Yuk kita lanjut ke contoh soalnya Perjalanan Perjalanan Maka dia bisa menggunakan dengan In my opinion Soal berikutnya What about this head? Bagaimana tentang Topi ini? I think it's pretty good for you Saya rasa ini sangat bagus Buat kamu It's made the color of your clothes Ini sangat cocok banget nih Sama baju kamu The underlying sentence Is used to express Underline sentence Yang disini adalah What about this head? Bagaimana dengan topi ini? Ini merupakan sebuah Pertanyaan tentang pendapat Menanyai pendapat Menanyai pendapat berarti adalah Asking opinion Oke nice simple Demikian adalah Materi kita hari ini Tentang Asking and giving opinion Semoga bermanfaat buat kamu Maaf apabila banyak salah-salah kata Saya pamit undur diri Dan See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah